Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore warga nanti dimanapun berada Alhamdulillahirrohmanirrohim Berjumpa kembali bersama saya Rekan Hanif Di acara Sowan Kiai Yang dilaksanakan oleh LTNNU Kabupaten Mojokertal Alhamdulillah di suasana yang sadu ini Di sore hari Di hari kelima bulan suci Ramadan 1443 Hijriah Saya masih berada di Pondok pesantren Milik dari Kiai Haji Masrihan Ini masih bersama Agus Atok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Niki sudah tiga hari Saya disini Di suasana santai Yang insyaallah barokan Insyaallah hari ini saya akan membahas Atau saya akan bertanya mengenai Kalau kemarin Gus Atok sudah Menyampaikan Bahwasannya Taraweh ini Bisa dilaksanakan secara sendirian Atau berjamaah Nah ini yang ingin saya tanyakan adalah Dalil terkait dengan Salat Taraweh yang dilaksanakan Secara berjamaah Apakah dalilnya ini cukup kuat Atau Tidak Jadi Pada zaman Nabi Itu beliau melakukan Salat malam Saya memakai bahasa Salat malam Karena ada yang mengatakan Salat malam ini Taraweh Beliau melakukan jamaah Di masjid Pada hari ke Malam pertama Malam pertama Malam kedua Malam ketiga Malam keempat Malam keempatnya ini Beliau ternyata Jamaah itu sudah menunggu Beliau membutuhkan keluar Jadi beliau Di malam keempat Bulan Ramadan Malam keempat bulan Ramadan Para sahabat itu sudah menunggu Pengen jamaah Dengan beliau Kanjeng Rasul Tapi ternyata Ditunggu-tunggu Sampai Subuh bahkan Beliau ternyata Tidak keluar Kenapa? Karena Rasul itu Beliau tidak keluar Khawatir Kalau nanti terus-terusan Secara kontinu Jamaah dengan sahabat Ini khawatir Salat ini akan menjadi Naik tingkat diwajibkan Oh oke Levelnya naik Salat yang diwajibkan Ya diwajibkan Jadi beliau Menjaga biar Sangking rasa kasih sayangnya Dengan umat Jangan sampai Salat ini menjadi Naik level Yang asalnya Sunnah menjadi diwajibkan Oke Nah kemudian Seiring berjalannya waktu Terus begitu Jadi sholat Para sahabat itu Melakukan Sendiri-sendiri Hanya 4 malam itu saja Salat-salat Kemudian Sampai Zaman Sahabat Abu Bakar Juga begitu Sholat sendiri-sendiri Sahabat Umar baru Pas Zaman Sahabat Umar ini Beliau Punya inisiasi Menginisiasi Bahwa Kelihatannya ini Kalau Dikumpulkan Di masjid Dengan satu imam Ini lebih Kelihatan lebih Bagus Kelihatan lebih Kompak Kekuannya lebih terlihat Terasa Ya Ada Positifnya banyak lah Kemudian Beliau punya inisiatif Bahwa Pelaksanaan sholat Tarawah ini Dijadikan satu di masjid Dengan satu imam Sebelum-sebelumnya Tidak ada Ya ada Jamaah ada Tapi Jamaah dengan Keluarganya Atau Jamaah dengan Ya kecil Ini tidak Secara Mungkin kalau sekarang Sebut katalah Di masjid jame Di masjid sentral Jadi Apa yang dilakukan Oleh sahabat Ini Bisa dijadikan hujah Dan ternyata Para sahabat yang lain Ini diam Artinya diam Diamnya sahabat ini Menyatakan bahwa Tidak ada penolakan Tidak ada penolakan Tidak ada penolakan Berarti Jamaah tidak masalah lah Atau istilahnya Ijimak Subuti Ijimak Subuti Itu artinya Ada kesepakatan Konsensus Di antara sahabat Walaupun itu Inisiatif dari sahabat Umar Tapi ternyata Sahabat yang lain Ini mendiamkan Berarti setuju Semenjak itulah Pelaksanaan Jamaah Tarawah ini Dilakukan secara masif Secara Dikumpulkan Di satu tempat Di masjid Atau di musjid Mungkin kalau di dalam konteks Indonesia Sampai saat ini Makanya Alaikum Biassabi Jadi Besannya Kancing Nabi itu Kamu Mengikutlah Para sahabat Karena apa Sahabat itu Ibarat lintang Yang Menyinarkan terang Jadi Siapapun diikuti Insya Allah Akan dapat Petunjuk Petunjuk Jadi Kita ikut sahabat Ini seakan-akan Ikut dengan Rasulullah Rasulullah Mengenai dalil itu Berarti memang Sangat kuat Iya Insya Allah Sangat kuat Jadi tidak perlu diragukan lagi Memang Jadi Apa yang jadi Kesepakatan Atau ijma Atau konsesus Di antara para ulama Itu Bisa dijadikan hujah Karena Dalam Apa Dalam teori Hukum Islam itu Tidak mungkin Ulama Atau para Mujdahid Atau para sahabat itu Bersepakat Dalam Kejelekan Tidak mungkin Apalagi Berseberangan Dengan apa Yang telah Diajarkan oleh Rasulullah Dan Rasulullah Sendiri juga Dulu jamaah Nyatanya Itu tadi Hanya saja Tidak full Empat Satu bulan Hanya jamaah Hanya dalam Tiga malam Adanya Kekhawatiran Jadi Aturan wajib Artinya Berarti Rasul sendiri Juga jamaah Salat taraweh Dan Hanya saja Di zaman Umar Lebih dikoordinir Kata Itu Menjadi Full Satu Bulan Satu bulan Alhamdulillah Sekarang Sekarang Kekhawatiran Diwajibkan Tidak ada Artinya Kanjeng Rasul Itu tidak Melakukan full Satu bulan Karena khawatir Selama Rasul Masih hidup Ini kan Kemungkinan Revisi hukum Besar Jangan-jangan Nanti Jangan-jangan Nanti Allah Akan Mewajibkan ini Makanya Rasul Tidak Melakukan jamaah Secara full Biar tidak Diwajibkan Sekarang Kekhawatiran Itu tidak Ada Kekhawatiran Revisi hukuman Tidak ada Akhirnya Berarti Kesunan Atau Dianjurkannya Jamaah Ini berlaku Dan ini Saya pikir Sangat Kuat Rasul Sendiri Melakukan Jamaah Bahkan Saidina Umar Itu juga Lebih Punya Inisiasi Untuk Mengkoordinir Dalam Satu Tempat Karena Ini memang Menjadi Perdebatan Menjadi Perdebatan Di masyarakat Apalagi Perbedaan Pendapat Apalagi Di suasana Covid Seperti saat Ada juga Yang berpendapat Lebih baik Itu kita Sholat Tarawah Sendiri Di rumah Daripada Sholat Berjamaah Dengan Masyarakat Yang notabene Kita masih Dalam Soasana Pandemi Jadi Makanya Hari ini Saya Memang Niat Soan Kepanjedengan Kediaman Yai Masrihan Dan Alhamdulillah Diwakili Dengan Ini mendapat Banyak Informasi Dan ilmu Mudah-mudahan Nanti bisa Diterima Oleh seluruh Warga Nanti Dimanapun Berada Oke Mungkin Nanti Masih ada Hari-hari lagi Insya Allah Masih kurang lebih Tiga hari Saya disini Nanti akan Saya explore Kembali Pertanyaan-pertanyaan Mengenai Tarawah Mengenai Seputar Amalia Amalia Ramadhan Mungkin ada Pesan Gus Atau tips Kita selama Menjalankan Sholat Tarawah Ini Ketika kita Berjamaah Apa sih Yang perlu Kita Lakukan Atau yang Kita persiapkan Agar Jamaah Kita ini Menjadi Jamaah Yang Barokah Jamaah Yang memang Benar-benar Membawa manfaat Untuk kita Mungkin ada Sedikit Regulasi Jamaah Jadi Di masyarakat Itu Banyak Sekali Praktek Ubudiyah Yang Belum Muwafikun Lisari Belum Sesuai Dengan Tuntunan Atau Aturan Regulasi Fikih Biasanya Di masyarakat Kita Ketika Tarawah Agak Cepat Dibanding Sholat Maktubah Dibanding sholat Fardhu Yang reguler Itu Dalam Jamaah Itu Rokaat Bisa Dihitung Rokaat Bisa Dihitung Jika Makmum Ini Bisa Membaca Fathah Dengan Sempurna Atau Kalau Tidak Bisa Membaca Sempurna Karena Imam Sangat Cepat Ini Dia Harus Menemukan Rukuknya Imam Kalau Tidak Menemukan Rokuknya Imam Maka Rokatnya Tidak Dihitung Tidak Dihitung Ini Biasanya Maaf Orang Awam Kurang Perhatian Masalah Makanya Saran Saya Panjenengan Panjenengan Yang Aktif Berjamah Di Masjid Atau Musola Berposisi Sebagai Makmum Ini Kalau Memang Kebetulan Statusnya Masbuk Masbuk Adalah Orang Yang Patehannya Tidak Tidak Nuntut Jadi Dia Tidak Punya Waktu Yang Cukup Untuk Membaca Fatehah Maka Ketika Imam Rukuk Panjenengan Harus Segar Rukuk Biar Menemukan Rokaan Kalau Sampai Jenengan Tidak Segar Rukuk Justru Membaca Fatehah Nutuk Sementara Imam Berdiri Maka Rokaannya Kemungkinan Tidak Dihitung Makanya Ini Bagi yang Jamaah Yang Tidak Nutut Ketika Imam Rukuk Langsung Ikut Rukuk Aja Ini Ilmu Baru Sering Kesalahan Dalam Kaifiah Ibadah Yang Saya Memaklumilah Kurang Dibahami Kalangan Result Orang Awam Di bawah Alhamdulillah Banyak sekali Ilmu Yang Sudah Saya Dapatkan Mudah Mudah Bisa Diterima Oleh Warga Nantinya Yang Pada Saat Ini Melihat Program Suat Kiai Yang Diselgarakan Oleh TVNU Kabupaten Masuk Kertawa Ini Sudah Terdengar Agar Waktunya Buka Selamat Berbuka Untuk Warga Nanti Dimanapun Berada Kita Cukupkan Sampai Sekian Dulu Terus Ikuti Kami Di TVNU Kabupaten Mojokerto Insyaallah Saya Masih Ada Tiga Hari Lagi Di Tempat Ini Nanti Saya Akan Membagikan Berbagai Informasi Bersama Bus Atok Saya Mohon Pamit Undur Diri Terima Kasih Telah Menyaksikan Soan Kiai So Posing Sambang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh